Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Badu Raya Malam. Pemirsa pembangunan tol Cilenyi Garutasik Malaya atau Cigatas, Molor hingga tahun 2029. Hal tersebut rungkap usai kunjungan dari Komisi V DPR RI ke Gedung Sate Bandung, Selinsian. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum pun menyatakan kekecewaannya atas molornya pembangunan tol tersebut. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, menyatakan kekecewaannya karena pembangunan tol Cigatas, Molor sampai tahun 2029. Menurutnya pemerintah pusat tidak serius dan tidak mengetahui mendesaknya kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Dirinya pun menyatakan sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Sangat mendesak. Bisa kita undang pihak pemerintah untuk mengikuti alur jalan Tasik Ciamil ke Tasik Bandung. Dulu hanya waktu weekend, sekarang bukan hanya weekend, tiap hari kita keadaan masyarakat seperti itu. Nah sekarang kita kembali lagi ke-2029 dengan alasan pembebasan tanah. Sebenarnya kami pemerintah Provinsi juga siap memfasilitasi untuk membantu untuk berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Jadi kami seksunatnya memang ngejemhok lah gitu. Kamari 2024 selesai, di akhir kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau sekarang jadi 2029, siapa tahu pemimpin yang akan datang tidak merespon. Tidak komitmen. Kalau kepemimpinan Pak Jokowi jelas kan komitmennya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia Roberto Rowe mengatakan, molornya pembangunan tol Cigatas diakibatkan anggaran pemerintah yang banyak tercurah untuk hal lain. Selain itu diperlukan persiapan agar masyarakat yang terdampak pembangunan tol tidak merasa dirugikan karena usaha mereka seperti restoran dan lain-lain terancam sepi jika ada tol Cigatas. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah dalam situasi kewangan yang sangat-sangat mempertimbangkan. Jadi saya ingin bahwa pembangunan tol-tol ini tidak menghilangkan mata pencarian atau menghilangkan sentra-sentra ekonomi yang selama ini ada. Di jalan-jalan trans Jawa, jalan-jalan kabupaten provinsi yang dilahui oleh kenderaan yang mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan, itu sekarang hampir semua sudah termasuk. Maka banyak restoran, tempat berusaha yang tidak lagi penghujung, maka mereka tutup. Boleh, boleh. Kita juga untuk supaya kenderaan harus hadir di sana. Untuk bisa memberikan satu perhatian untuk bisa menangkut asyarakat itu. Ya kan, karena ya terus terang, pasti ke depan banyak pengangguran. Terus terang itu kan pasti ada penguaman, ada apa, ada apa, ada apa yang bisa. Kalau itu semua ditutup, berarti kekernyanya tidak ada. Ya kan, ekonomi di Jawa, ekonomi di Jawa. Angka kemiskinan di sana pasti akan bernaik. Jadi jika dibangun, tol Cigatas akan menjadi tol terpanjang di Indonesia karena memiliki jarak 206,65 km. Tol tersebut pun akan melintasi dua provinsi karena juga akan mencapai Cilacap, Jawa Tengah. Budi Hartati, Bandung TV